Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Viral video Ridwan Kamil mencari Emeril Khan Momtouch di Sungai Are. Usai pencarian dari Emeril Khan masih dilakukan hingga saat ini. Eril dinyatakan hilang sejak 26 Mei 2022 terseret oleh arus Sungai Are Swiss. Berbagai upaya serta ikhtiar dan doa hingga kini terus dilakukan oleh Ridwan Kamil dan keluarga untuk mencari keberadaan Eril. Namun hingga detik ini, sosok Eril tetap belum dapat ditemukan. Bahkan dengan keputus asaan itu, kini Ridwan Kamil terlihat menyisir sungai seorang diri untuk menemukan putra sulung tercintanya itu. Dilansir dari akun Instagram at rumpi underscore gossip mengunggah video yang memperlihatkan Ridwan Kamil sedang menyisir sungai dengan sebuah tongkat kayu untuk mencari keberadaan Emeril Khan Jumat 3 Juni 2022. Dalam video yang tersebar, rasa duka mendalam sangat terlihat jelas dirasakan oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil terlihat rela turun langsung ke Sungai Are untuk menemukan Eril yang tak kunjung kembali. Orang nomor 1 di Jawa Barat itu terlihat berjalan di sisi Sungai Are seraya menahan pilu kesedihan. Ridwan Kamil juga terlihat sempat diam termenung saat memperhatikan Sungai Are yang menghanyutkan Eril putranya. Upaya yang dilakukan oleh Ridwan Kamil untuk mencari Eril rupanya adalah pencarian terakhir yang ia lakukan sebelum pulang ke Indonesia. Atas usaha perjuangan Ridwan Kamil yang masih mencari sosok Eril, sejumlah netizen ikut memberikan komentar. Banyak pihak yang turut ikut memberikan doa serta dukungan dalam pilu yang mereka rasakan terkait hilangnya Emeril. Lebih jauh diketahui jika Ridwan Kamil dan keluarga kini sudah mengikhlaskan sepenuhnya sosok Emeril Khan Muntage yang mereka yakini sudah tiada karena tenggelam. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Swiss juga ikut menyampaikan bahwa pihak otoritas setempat sudah mengubah status pencarian Eril dari mencari orang yang hilang atau missing person menjadi status mencari orang yang tenggelam atau drone person. Selain itu diketahui jika pihak MUI Jawa Barat telah menyuarakan agenda sholat gaib pada Jumat 3 Juni 2022 sebab Eril yang belum ditemukan. Sholat gaib bisa dilakukan sebelum sholat Jumat atau bisa juga dilakukan pada sholat Jumat. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!